Intro Dunia fashion saat ini berkembang sangat pesat. Masyarakat pun mulai sadar soal fashion. Tak heran jika banyak bermunculan kursus menjahit. Salah satunya di sudut mall ini yang rutin dilakukan oleh ISWI Fashion Academy. Jadi dunia fashion ini kan semakin, sekarang tuh orang, kalau dulu kan fashion is just orang yang pakai baju. Jadi udah ke seharian lah ya, maksudnya baju is like, it's not a fashion. Tapi kalau sekarang tuh fashion is a lifestyle. Jadi kayak semakin, semakin kesini tuh semakin berkembang. Begitu juga kalau misalnya ngikutin dunia fashion luar juga itu kan berkembang banget. Setiap, kalau misalnya kita lihat fashion week, fashion week di luar juga itu kan berkembang banget dari sisi desainnya, dari sisi materi yang dipakainya juga gitu. Jadi memang fashion buat orang tuh sekarang, it's their own character. It's apa ya, karakter orang tuh dilihat dari fashionnya. Untuk umum saya mengajar kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi awalnya saya aktif dulu di Facebook. Kemudian bergabung dengan salah satu komunitas jahit. Dan membernya lumayan. Lalu kemudian saya mulai mengajar untuk online. Jadi jarak jauh lah yang tidak bisa datang. Tatap muka kita adakan melalui WhatsApp group. Kemudian lanjut di sini untuk gabung di sui ini. Kita disatukan dengan posisi dari dalam. Masukma ini tadi pola yang sudah dipotong ya sama ibu-ibu dan tinggal dijahit saja. Kita siap jahit ya. Yang pertama step awal adalah pemasangan rendahnya dulu. Karena ini adanya posisinya di tengah badan depan. Jadi kita pasang dulu rendahnya. Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri, bu, antusias khususnya ibu-ibu ini untuk kursus menjahit itu seperti apa sih? Alhamdulillah bagus. Karena selain untuk mengisi waktu luang, juga menyalurkan hobi. Selain itu juga bisa buat menambah penghasilan. Jadi ibu-ibu masih bisa berkreasi sambil dapat uang tambahan lah istilahnya. Seberapa menguntungkan ini ibu-ibu bisa kursus menjahit, kemudian menjadikan ini adalah sebagai ladang untuk bisnis? Untuk masalah keuntungannya ini adalah, selain mereka bisa menyalurkan hobi, mereka juga bisa buat baju untuk keluarganya, untuk anaknya. Jadi menyalurkan kreasi mereka. Mereka juga bisa menjualnya secara langsung, misalkan untuk ke teman-temannya gitu. Lama-lama mereka akan, ya ada yang sudah bisa untuk buat konveksi gitu. Kalau ada modal berani untuk buat banyak, nah mereka akan ini, apalagi zaman sekarang udah mulai online ya. Jadi mereka nggak mesti harus berdagang di pasar atau apa. Dari rumah pun asal bisa menguasai handphonenya, insya Allah dapat. Yang harus diperhatikan untuk ibu-ibu, terutama dari segi persiapan mentalnya juga ya. Karena kadang-kadang orang itu niat di awalnya belum tentu saat melaksanakannya itu, rasa males itu yang harus dibuang dulu. Jadi yang pertama harus yakin bahwa mereka bisa, gitu aja. Dan jangan lupa waktu harus, ya istilahnya kalau sudah diniatkan untuk belajar, ya harus tekun. Jangan setengah-setengah kalau mereka mau sukses itu. Penasaran sih, udah lama pengen belajar bikin baju. Enggak, ini kebetulan banyak kain di rumah, pengen coba-coba aja. Mau nambah ilmu pastinya ya, terus mau nambah teman juga, pengalaman, jaringan. Karena kan zaman sekarang jaringan perlu banget ya, komunitas sama-sama penjahit, gitu. Insya Allah ya, emang niatnya ke arah sana, mau buka konveksi ya, gitu. Niatnya. Kalau sekarang kan saya memang jualan baju online, tapi kan saya masih kirim ke konveksi, gitu. Enggak konveksi sendiri, gitu. Jadi ke depannya pengen punya sendiri, gitu. Kursus menjahit menjadi tren bagi ibu-ibu masa kini. Selain untuk mengisi waktu luang, kursus menjahit juga menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, sekaligus menyenangkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.